Halo guys, ketemu lagi dengan FTV bersama saya Widya dan Keng Hai, kali ini kita bakal nge-review cafe Cafe-nya namanya Piretendian, pasti tau lah Piretendian Ya, sama aja lah ya, pokoknya desainnya Piretendian Di mana tempatnya, itu tau kan, itu kan tau-tau-tau ya Tempatnya masuk ke dalam, kalau lebih jelasnya tanya Pak Sapan Yaudah, yuk, let's go, buruan Apa itu? Hotel ini? Hotel buat buru Mantik loh, eh buru ngapain ya? Bukan wallet, aku kira wallet loh Lovebird, kayaknya lovebird deh, iya deh lovebird Cepnya kita sudah nyempek, sudah nyempek, buruan Cut Nyantol Nyantol Wah, Ninja siapa sih ini? Sabah ini Sumpah Sumpah, bingung banget, banyak banget Tanya ada yang Mas Mas Oh iya mbak Siapa suruh pilih sini? Iya, gak tau Mas, sendang Oh iya mbak Mau pesen apa pak? Eh, kalau jauh-jauh dari apa, jangan nakar ya Hehehe Mau pesen apa pak? Makan Ini bingung banget, banyak banget Rekomen dong, apa gitu Kalau gitu, aku rekomen kayak gini ya pak ya Yang enak ya? Iya Iya, apa tuh gitu ya Yang lama-lama Ayo Ayo Hello guys Welcome back with us Dan kita lagi jalan-jalan Kita sambil menemukan menu dateng Keren ya sempatnya Ada yang classic, ada yang modern Oh iya bener juga ya Jadi gini guys, bedanya sama yang dulu Dulu kan cuma satu konsep gitu doang Old school Kalau sekarang Lebih ke kayak Banyak konsep gitu Jadi kayak yang sini modern Yang situ Klasik kayak gitu kan Ya bagus sih Cuma Tapi, kalau hujan? Ya Kalau hujan? Ya kalau hujan ya aman Kalau menurut gue Kenapa? Di sana pun Space-nya sangat Sangat-sangat Besar sekali Ya memang ada Di sini juga ada kayak Modelnya sawung Tapi modern-modern gitu sih It's okay menurut gue gitu kan Yang yang berdua-dua Eh masanya tiga Gak apa-apa Oh berarti yang ketiganya Itu tikungannya lah Gitu kan Apa setan? Iya Eh Itu dateng? Iya Makan ya Makan dulu Makan dulu Udah buruan Makan dulu Jadi guys Kita makan dulu ya Bye Bye guys Oke Semua makanan udah siap Karena aja nyata ya Tadi gue dianggap Dibilangin Semoga gue gak lupa Ini deh Gue udah mempunyai Kayak bawa menu-nya Ya gue bawa menu-nya Namanya juga Gimana gitu Kayak barat-barat gimana gitu ya Kayak western gimana gitu Ini kelas ini Tetap Iya tetap Tentunya kelasi Nah pertama-tama Ini tuh Yang ini Ini namanya Udang kare Udang Udang kare Ini sudah satu Paket sama nasinya Wah ini Ini harus dibagi dua Harus dibagi dua Gak dimakan sendiri Yang satu ini Yang ini Mungkin Terdengar seperti aneh Buat kalian semua Yang ada di kota Yang di kota besar Karena Ini tuh Flute Tapi Apa ya Temu Lawak Temu Lawak Temu Lawak Temu Lawak Gitu Dan 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 Ya emang Temu Lawak ini Emang dari dulu sih Istilahnya apa ya Iconnya Tear Tendian Gitu Dari dulu Dan yang ada disini Oh ini enak banget Ini kau gak tau Ini enak banget Sarabah Fusion Ini harga Ada Kayak Eskrimnya gitu Kayak Eskrim Koin Koin Gitu lah Dan ini Ini adalah Nasi Goreng Kampung Oke Tanpa buang-buang waktu Mending kita langsung makan aja Baan Oke 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 Bedanya Apa Tendian Dulu sama sekarang Apa sih Dulu Kenapa namanya PR Tendian Karena di Di jalan PR Tendian Makanya Cafe nya PR Tendian Namanya Gue gak tau Kenapa dia masih Makain nama ini Padahal ini udah Konsepnya udah beda banget Terus alamat juga Udah gak di jalan PR Tendian lagi Atau mungkin pengen Saya kayak Apa ya Meneruskan perjuangan Mungkin gitu Gue dulu Selalu Kalau di PR Tendian Pengennya cepet-cepet Jam 7 harus udah disana Kenapa Karena tempatnya sempit sekali Terus kursinya Sangat dikit Ini jauh-jauh Sangat banyak Ini Meja-meja kursi Banyak banget Jadi Gak mungkin Yang namanya overloaded Atau Full Disini gak Kepanasan sih Disana kan emang Sentit banget Mungkin karena ruko Rukonya juga gak Gak besar Jadi Panas Kalau disini sih Wow Ini Lihat Outdoor kan Ini Angit udah Jadi Jadi lebih Terus Menu lagi ya Menunya juga Lebih banyak Yang ini Lebih variatif Dan gue suka Dia mempertahankan Ini Temulawak Ini Karena Ya salah satu Sukaan gue sih Makanan juga Ini lebih berat Daripada yang dulu Dulu tuh Makanannya kayak Berat tapi Kayak tanggung gitu Ngerti gak sih Apa kerjasama Sama restoran Jadi Ya installnya Lebih ke restoran Lebih Ke Restoran Lihat Luas coy Sumpah luas banget Terus untuk Makanan gimana Menurut Enak Enak Oke Sampai situ aja Gue oke Dia asik makan Iya Sampai situ aja Dan sampai ketemu lagi Di episode ketiga Di Checkman Expo Pasti Ada lagi lah Tempat yang Kita bakal kulikin lagi Ke kulinyar-kulinyar Jangan lupa juga Mampir ke Pirtendian Dan Pastikan Kalian Kesini Dan memesan Makanan-makan Kita pesan juga Oke guys Let's action And bye Sampai